Terima kasih. Laporan PERS menyebutkan bahwa eksperimen kristalisasi elektro yang dia lakukan di tahun 1836, telah tidak sengaja menciptakan kehidupan dengan munculnya banyak serangga di hasil eksperimennya. Andrew Cross mengatakan dalam eksperimennya, ether yang dihasilkan dalam percobaan kristalisasi elektro tersebut menciptakan beberapa bulu yang berbentuk ekor. Yang kemudian beberapa harinya ekor-ekor bulu tersebut bergerak dan menjadi serangga yang berterbaran di meja eksperimennya. Cerita ini pun kemudian menyebar ke seluruh kota dan masuk dalam media masa saat itu, dan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan ilmuwan. Dia dituduh sebagai penista agama yang berusaha mengambil kuasa Tuhan dalam menciptakan kehidupan. Cerita ini pun kemudian menjadi inspirasi novel Frankenstein yang terkenal tersebut. Tapi apakah benar Andrew Cross telah tidak sengaja menciptakan serangga-serangga itu dalam eksperimennya? Apakah cerita itu benar? Mari kita bahas bersama. Apa yang dilakukan oleh Andrew Cross dalam eksperimennya telah menciptakan ether yang diduga sebagai bahan dasar kehidupan itu tidak benar menciptakan serangga. Ilmuwan yang melakukan percobaan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Andrew Cross tidak mendapatkan hasil yang sama. Mereka menduga, bahan eksperimen yang dilakukan oleh Andrew Cross itu telah terkontaminasi oleh telur serangga. Percobaan pada lingkungan tertutup dan steril kontaminasi di sebuah toples tidak memberikan hasil kehidupan apapun. Aether yang dihasilkan dari proses elektronisasi kristal tersebut tidak akan pernah hidup, walau menurut beberapa ilmuwan, dasar materi kehidupan sudah tercipta. Menurut sebagian dari mereka, kehidupan tidak akan pernah tercipta dengan ketidaksengajaan. Ada proses yang rumit dalam membentuk kehidupan walau sekalipun itu berasal dari hewan bersel tunggal. Jadi, klaim Andrew Cross berhasil menciptakan kehidupan dari hasil eksperimennya adalah salah. Bahan eksperimennya telah terkontaminasi dan ini dinyatakan oleh dirinya sendiri. Dia memang tidak berfikiran untuk mensterilkan sampel eksperimennya, sehingga sangat besar kemungkinan telah terkontaminasi. Demikian video ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.